Saran saya Mas Bobi ajak Pak Panda keliling Medan Tunjukkan apa-apa yang sudah dilakukan di Medan Menurut saya Mas Bobi secara otomatis memang punya privilege Maksud saya privilege ya Karena beliau beruntung beliau menantu Pak Jokowi Tapi kan itu gak bisa beliau pilih Itu takdir yang beliau dapat Nah dapat dan kemudian sekarang momentum Mas Bobi Untuk mengakselerasi pembangunan di Medan Menurut saya akselerasi itu Bahkan kemarin ketika Pak Prabowo hadir di Medan Hadir di acara saya, di perikahan dan sebagainya Pak Prabowo nyampaikan banyak akselerasi-akselerasi pembangunan Yang sudah dilakukan oleh Mas Bobi Dan terus terang kami apresiasi itu Gerindra, Pak Prabowo, saya Secara langsung mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bobi Saya keliling kota Orang kan masyarakat juga banyak bilang Oh ini macet, ini apa Tapi yang sedang dilakukan Mas Bobi itu Pasti punya trade-off Trade-off itu maksud saya dampak Dampak pembangunan yang sedang dalam proses Itu pasti bikin macet Tetapi hasilnya itu akan positif Saya barusan kelihatan itu misalnya lapangan merdeka Itu kan sudah mulai Kemudian penataan protowars Sudah dilakukan dengan baik Saya pikir tantangan-tantangan yang lain Reaksi cepat Mas Bobi menanggapi Keluhan masyarakat juga dilakukan dengan baik Dan terus terang saya apresiasi itu Saya lihat Mas Bobi punya political will yang baik Dan mudah-mudahan itu juga menjadi tanggung jawab semua birokrat Jadi political Mas Bobi ini juga harus jadi political will-nya para birokrat di Kota Medan Pun demikian dengan kritik misalnya Pak Panda ke Mas Bobi Tunjukkan saja Mungkin Pak Panda belum banyak melihat Bila perlu saran saya Mas Bobi ajak Pak datangi Pak Panda Ajak Pak Panda keliling Medan Tunjukkan apa-apa yang sudah dilakukan di Medan Bila perlu nanti saya bisa ajak juga Pak Panda keliling Medan Untuk melihat apa yang sudah dimulai oleh Mas Bobi hari ini Dan insya Allah beberapa tahun ke depan itu akan kelihatan positif Jadi saran saya jawab kritikan Pak Panda Itu dengan ajak Pak Panda keliling Kota Medan Dan tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Bobi Ya pertama betulnya kita akan menarik tadi itu relawan Tetapi terus terang aja ini masalahnya sederhana Dalam arti kata apapun ceritanya dengan majunya Gibran Dan kemudian Bobi di Medan Itu kita mesti waspadai Jangan ada tendensi menjadi satu dinasti Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini Saya sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan Wali Kota Medan Bobi Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, segala macam Itu belum kelihatan gitu loh Jadi tidak mudah membawa nama Jokowi Itu yang saya mau warning kepada mereka Itu juga yang menjadi keras Dan betulnya dikatakan Unarto tadi Itu apa dari projo tadi Budiari itu mengusulkan menjadi wakil presiden Langsung saya bilang Itu reaksi saya yang keras itu kepada dia Oke Artinya kalau berarti artinya bukannya PDIP sendiri Kemudian diutukan ketika misalnya nama belakang dari Pak Jokowi Mantunya begitu kemudian ikut Berarti tidak dilihat seperti itu berarti Pak Pandah Enggak, jadi seperti Wali Kota Medan Saya sendiri sudah bicara dengan Presiden Jokowi Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi Pak tolong perhatikan Pak Prestasi Medan itu Kenapa sensitif sekali? Karena dia mantunya membawa nama Jokowi gitu loh Tentu dia harus mesti lebih baik Demikian juga Gibran Membawa nama Jokowi Tentu mereka itu betul-betul mesti lebih hebat lagi Lebih berprestasi lagi gitu loh Bukan karena otomatis karena mantunya anaknya Maka kemudian dapat kedudukan Bukan Karena kerja keras, integritas, kepribadian, dan prestasi Oh pantaslah Dia jadi ini Pantaslah Begitu maksud saya Bukan Terima kasih.